oh 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 gila gg2 hit doang langsung mati dia oke halo semuanya jumpa lagi dengan ku disini dan di video kali ini aku bakalan bermain minecraft lagi guys ya dan di video kali ini aku mau nge-review modpack lagi guys untuk pojav launcher ya modpack yang khusus buat pojav launcher versi 1.122 ya nah jadi modpack ini namanya adalah downcraft ya teman-teman versi lightnya ya mungkin tadi bilang light juga sih guys ya mungkin versi tech atau kw nya lah ya jadi mod ini itu ya sekitar medieval medieval gitu guys ya medieval minecraft dan ini lumayan keren juga guys ya dan ini modenya aku ambil dari channelnya dari java official nanti aku cantumin link channelnya di deskripsi kalian jangan lupa buat subscribe ya ya soalnya dia bikin kumpulan modpack buat pojav launcher gitu versi lainnya ya ya keren banget sih ini ya oke jadi langsung aja disini aku mau coba emm main ini guys ya downcraft ya tapi aku reviewnya menggunakan visi guys supaya lebih lancar aja lah ya nggak dan nggak ada keren banget gitu jadi aku mau reviewnya lewat visi guys oke jadi sekarang kita bakal tutorial pemasangannya dulu ya oke let's go bagus untuk cara installnya mudah banget kalian saya ikutin aja tutorialnya ya disini kalian harus download dulu file modenya oke linknya udah aku siapin di deskripsi kalian tinggal download aja ya setelah itu kalian bisa langsung aja untuk ekstrak disini kalian ekstrak ya oke nanti bakal muncul tiga buah folder ini ya jadi tiga buah folder ini kalian harus pindahin ke dalam folder di minecraft nah ini untuk modenya ada sekitar 72 mod ya kalau kalian ngecek kalian bisa cek aja di folder mods setelah itu ada konflik sama resource ya oke kalian bisa langsung aja pilih ketigiannya lalu kalian potong ya kalian bisa potong aja temen-temennya atau cut ya kalian juga folder.minecraft kalian coi lalu files lalu.minecraft nah kalian tempel aja disini temen-temen oke kalau ada seperti ini kalian kalian apply to all files atau kalian centang aja lalu replace dan kalian tempel sampai prosesnya kelar guys nah oke guys jadi kalau udah selesai di ekstrak kalian bisa langsung aja masuk ke project ya dan kalian pilih 4g1.12.2 guys untuk versinya temen-temen kita pakai 4g versi 1.12.2 ya nah kalau kalian belum ada ya kalian bisa install aja yang bagian 4g profil ini kalian bisa ikuti nah disini ada versinya kalian cari aja versi 1.12.2 guys oke ini dia lalu kalian pilih yang paling atas ya yang 2860 itu dan kalian tunggu sampai prosesnya selesai nah guys disini aku udah masuk ke dalam minecraftnya dan kita bakal coba lihat disini ada 75 mod lah ya sekitar segitu nah ini ada banyak moja temen-temen ngemen banyak dan kalau di pojav ya mungkin kalian agak berat dikit lah ya oke jadi langsung aja aku mau coba tes di dalam dunia guys ya oke kita bakal coba bikin dunia baru daun craft kawis oke kayak gini lah ya aku mau main di surifal lalu cheatnya aku mau nyalain aja ya soalnya aku mau review juga dan oke langsung aja kita bakal bikin dunianya guys oke guys ini aku udah masuk ke dalam dunianya dan wuh di dalam sana ada sesuatu tuh temen-temen apa ini ya oh ini undead ya undead guys ini semacam menjaga begitu temen-temen menjaga kumpulan ya itu kalian bisa lihat ada namanya bonsol oke disini aku dapet buku ya encyclopedia dia mistikrum lalu ada roti ada tward dan juga armor masing ya ya disini ada sesuatu guys kayak undead gitu juga lucu coba cari dan ada tuburan kita bisa l comin sesuatu di sini eh coba ke�ul dia bisa nanti沒關係 aja kita bisa laccu aja nih nih aja iyu Arce powerful dimin ya Nah zapo kikul mattress tapi nih ini ada kabut asap gini ya cuma coba Vancouver Moon eh mungkin ada bisnis enggak bisa ya oke aku nemu bangunan tuh disana wait 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 ini dari bentukannya kayaknya villager otosnya Oke menarik aku mau coba kesana kau disini ada tanaman juga lumayan ini bisa diambil au au bergin seed apa nih atau waternya lumayan wortel ya kentang juga ya sama ini kayak kita ambil oh ini agak ngelak ya Oke aku mau coba ke arah situ des wih wuhh kenapa pakaiannya emerald gini kita coba lawan gwez dan enggak terlalu sakit ya oke dapat gelas botol wuhh sakit juga sih ya dua dua bar wah gila rame banget di dalam ada apa ini sih wih ada ini dong yang manggil-manggil gitu oh my god oke sini udah pada mati penjaganya sisa yang didalam doang ya bentar aku mau ilu ya kalo ini udah maju sih Oke langsung aja kita bunuh dia sih nih hujan-manggil tuh tuh itu ada Fox hati-hati ya Udah jadi hit guys Oh my god sakit banget Oke ini aku udah nyantai lagi disini ya Wow Ini ada semacam Treasure atau Seperti gitu guys Oke aku gak ada Bisa ya bisa digunakan Oke aku dapet apa nih Prime gold with red Oke Ada ini diamond sama gold Gak usahlah ya Oke bucket yang lain Wih rencang apa nih Advanced fire protection Ini lumayan ya aku ambil aja Sama ada item baru aku gak tau ini Pindahnya buat apa Ada nanti lagi Oke lumayan Seed Oke Seed Ambil aja yang melon itu Oke Tantunya Dis Dis command Name tag String Redstone Oke Bisa 2 ya Oke Deluxe shadow Oke itu ada deskripsi nya Cuman aku males baca guys Terus aku dapet name tag Lagi lumayan Oke ada item baru lagi Yang gak tau bukannya buat apa Oke dapet name chan lagi Oke ini dia guys aku dapet Yah lumayan banyak lah ya Terus tadi ada mega loot Cret ini bisa buat Aten Wih Wow What is this The wager x Oh my god Rare dong Kayaknya ini Gagis ini Kayaknya Gagis ya Oke aku bakal koleksi Di atas masih ada lagi Kayaknya Ada sesuatu di atas ini Aduh Oke Apa nih Em Gagis dihancurin gak sih Ini gak ada ini Misalnya guys gak ada pickaxe Oke guys aku udah bikin pickaxe Kita coba hancurin aja ini Oke Wuh Wow Kayaknya banyak nih Oke ada Dua Tiga Empat ya Wah Gila Oke semoga Isinya GG ya Wuh Diamond Diamond lumayan banget Dapet 2 Lalu sini Wuh Emerald Kali water itu gak tau buat apaan Kitanya aku buang aja Oke Nih Dapet iron Terus satunya Oh my god Wah gila sih ini Oke guys Bagus ya isinya Aku dapet 6 diamond Wah Sayangkan Baru juga main Langsung dapet 6 diamond Alright Aku mau coba Cari bangunan lagi ya Kayak gini Oke Kayaknya udah gak ada lagi ya Nah Maksudu doang guys Guys Nih ada orang disini Sama ada Tombstone Kayak tadi Oke Kita bakal Coba review Damage dari Kapak Yang baru aku dapet Oh gak tau ya Bakal usah kita panggil ini Kapak Cuman kalo dari Attack Speednya Main banget Wuh Waduh Oh my god No 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 Wuh 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 Gila Gigi anjir 2 hit doang Langsung mati dia Oh my god Aku dapet Iron Long Sword Alright Gigi oke Dapet armor juga nih Aku coba pake aja lah ya Hmm Maka udah Terus ini Apa nih yang merah merah Bandit Mask Oh Wah Keren ya Wow Keren Keren Asik juga ini Emotnya ya Oke Kita coba lanjut lagi Ini tadi ada Ini deh Ini aku masih gak tau nih guys Gunanya buat apa ya Tombstone Tombstone Aku nemu banyak Bangunan Disini Itu kalian liat Di atas sana ada semacam shelter Atau rumah gitu Terus ada Ini keburan sama Ini gak tau ini Pohon apa gitu Oke Aku penasaran di atas sana Isinya apa guys Ini kayaknya cuman Pohon biasa deh Pohon kering gitu Setelah ya Aku mau coba ke atas sana guys Kayaknya ada sesuatu Yang menarik di atas sini ya Cuman naiknya agak ribet sih ini Wuh Apa nih Ensign golem Wait 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 Dia nyerang gak Bentar ya Aku coba jaga-jaga dulu Takutnya mati lagi Wuh Nyerang dia guys Wah Macem-macem loh ya Wuh Gila liat itu Wuh Mampus Wah Sakit banget anjir The wager Oke run disini guys Alright Aku dapet Apa ya Ini buat Ars Arsite brick Oke Mau coba Search disini Arsite brick Oke Ini buat bikin Block ya ternyata Oke Nyes Ini sekalian Aku mau nyoba banget Test ya Dari Iron Longsword ini Yang kita dapet dari Ngakil orang tadi Oh ya ini kalau kalian tekan R dia akan ada itu ya kayak muncul suatu animasi guys ya jadi pojok kanan bawah dan kalau kalian pakai pedangnya ya dia bakal ada animasinya gitu coy Oke keren ya cuman lambat banget untuk yang longsport ini coba yang ini nih wuhh langsung mati dong ya jadi kayak gitu ada animasinya gitu kalau tangan kosong kalau tangan kosong cepet ya tapi kalau pakai senjata agak berat gitu guys ya mungkin untuk review modnya sampai sini aja dulu temen-temen ini cukup keren juga jadi kalau kalian mau coba mod ini silahkan download linknya di deskripsi temen-temen dan cara downloadnya juga udah aku kasih tahu di awal video tadi ya jadi thank you semuanya yang udah nonton ya jangan lupa buat like sebaik-baiknya dan subscribe juga kalau kalian suka dengan video ini Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya guys bye bye